Intro Halo, saya Dr. Heri Agong, spesialis penyakit dalam dari Mitra Keluarga Jekarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa penyakit yang sering muncul pasca kejadian banjir. Di antaranya, 1. Diare. Diare muncul akibat infeksi kuman dan bakteri yang terbawa air banjir yang tercemar. Diare menyebabkan penderitanya sering buang air besar, disertai kondisi fesis yang lebih encar. 2. Demam berdarah. Kondisi banjir juga meningkatkan resiko terjadinya demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aijapti. Genangan air merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk-nyamuk ini, sehingga membuat penyakit ini rentan menyerang pasca banjir. Penyakit ini menyebabkan pengidapnya mengalami sakit kepala, demam tinggi, nyeri otot, serta munculnya ruam-ruam kemerahan. 3. Infeksi saluran pernafasan akut atau sering disebut dengan ISPA. ISPA terjadi akibat infeksi kuman maupun bakteri di saluran pernafasan, seperti hidung, tenggorokan, maupun paru-paru. Bejala penyakit ini serupa dengan penyakit flu pada umumnya, seperti batuk dan demam yang kadang-kadang disertai nyeri dada dan sesak nafas. 4. Leptospirosis atau yang sering dikenal dengan penyakit kencing tikus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira dan ditularkan melalui paparan air dan tanah yang tercemar oleh urin hewan pembawa bakteri tersebut. Sekian pembahasan tentang penyakit pasca banjir. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Mitra Keluarga terdekat. Sampai jumpa di sesi pembahasan kesehatan lainnya. Mitra Keluarga Life, Love, Laughter